Akibat dipijat sendiri, akhirnya lehernya bengkak. Nah, jadi Mas Hayrul ini mengalami kesalahan tidur. Akhirnya mengalami cedera bahu. Cuman, kesalahannya dia ngurut sendiri bagian leher. Ngerti ya? Urut sendiri bagian leher. Ini buat teman-teman semua, ini supaya jadi pahala juga buat Mas Hayrul. Ini buat jadi peringatan buat teman-teman semua. Jangan sama sekali leher diurut sendiri. Terutama di bagian bawah telinga. Ini hasilnya bengkak, sorry. Maju sedikit. Nah, ini bengkak ini. Nah, ini bengkaknya. Ini besar nih, agak jauh sedikit. Nah, ini bengkak ini besar. Nah, coba bandingkan sebelahnya. Nah, ini nggak ada. Bengkak ini, tandanya apa? Tandanya ada kelenjar yang bengkak. Bisa bengkak, bisa pecah, saya nggak tahu. Karena saya nggak bisa lihat ke dalam. Yang begini ini, ini harus ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Atau ke tempat, apa, kesehatan terpadu terdekat. Bisa puskesmas, bisa klinik, bisa apa. Untuk di ronsen dulu ini. Di ronsen untuk tindakan lebih lanjut. Ini tak kasih tahu buat teman-teman yang mengalami salah tidur. Salah tidur itu memang sakitnya ke leher ketika dia parah. Tapi bukan leher. Itu adalah sakit bahu. Cuma ketika dia makin parah, menjalarnya sampai ke leher. Tapi bukan leher yang diurut. Terus leher ini nggak boleh sembarangan diurut. Kalau bisa, makanya dokter juga bilang, jangan pernah urut leher. Kenapa nggak boleh diurut? Karena di sini kumpulan belanjar. Ada tiroid, ada kelenjar getah bening, ada kelenjar apa-apa, banyak. Terus di belanjar leher ini kumpulan sarap. Ini kalau sarapnya terganggu, orang ini bisa cacat. Nyari terus mengalami sarap terjepit. Tadi namanya sarap terjepit. Di bagian torak, yang tidur pun susah. Nggak bisa mengalami hal-hal seperti itu. Makanya leher ini nggak boleh diapa-apain. Makanya kalau orang jahat itu leher dipukul, pingsan. Ya karena kenapa? Ini kumpulan sarap ketika mengalami benturan. Tep gini, sampai bisa langsung hilang. Jadi buat teman-teman semua, ini supaya membuat pahala buat Mas Hayru, biar teman-teman semua tahu ini contohnya. Ini contoh urut sendiri di bagian leher. Jangan pernah leher diurut sendiri. Nah kalau begini saya nggak bisa menanganin. Ini sudah masuk ke ranah medis. Ke ranah medis. Ini harus mendapatkan tindakan khusus. Entah itu CT scan, MRI. Saya kurang tahu. Saya bukan dokter atau perawat. Ya mas ya? Nah ini tadi sudah enak. Enak kan? Ini dikarenakan bengkak ini, ini fleksibilitas kesininya kurang. Nah sorry ya, ini ketahan begini. Ini sampai sini aja ini. Kalau ini beda, ini bisa sampai bawah sini. Nah kalau ini nggak, ini pas di sini mentok. Ini kalau saya gini kan sakit. Betul. Jadi buat teman-teman, hati-hati dalam urut leher. Leher kalau bisa, kalau bukan ahlinya, jangan diurut. Apalagi urut-urut sendiri. Karena kalau sudah begini, penyesalan nih. Terpaksa harus ke rumah sakit. Oke? Terima kasih Mas Hairul ya. Mudah-mudahan jadi pahala buat sampaian, buat pemirsa-pemirsa yang tahu ya. Penonton saya. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.